Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi bersama channel Indonesia vlog channel yang kali ini membawakan sebuah film berjudul Misteri Gunung Merapi Misteri Gunung Merapi adalah sebuah film laga yang dibumbui juga dengan kisah percintaan menceritakan seorang pemuda bernama sembara yang diangkat menjadi anak oleh penguasa hutan larangan yang mencoba menggagalkan rencana malampir untuk membangkitkan kembali nyai kembang dan suaminya yang telah mati apakah rencana malampir berhasil seperti biasa sebelum lanjut sebaiknya bantu channel ini dengan klik tombol subscribenya dan gambar loncengnya wanita itu bernama Ibu Maryamah seorang janda yang memiliki seorang putra bernama sembara terlihat sekali kecemasan di wajah wanita itu karena tepat hari ini dia harus menyerahkan anak satu-satunya kepada penguasa hutan larangan bernama kakek jabat kakek jabat ini adalah perjanjian Maryamah dan suaminya yang dilakukan dulu saat dia mengandung sembara tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara gemulur dari puncak gunung merapi terlihat sosok lelaki duduk di atas sebuah batu yang terbang menuju ke rumahnya ini sosok penguasa hutan larangan bernama kakek jabat seorang kakek sakti yang datang menagih janji untuk membawa sembara ikut ke dalam hutan larangan laki tua itu menyerahkan sebuah kalung kepada sembara dan memberinya gelar si pangeran calon penguasa hutan larangan setelah kakek jabat pergi tadi ibu Maryamah menghampiri anak sematawayangnya itu wanita itu menyesal kalau saja dulu dia tidak mengidam daging kijang dari hutan larangan tentunya kejadian ini tidak akan terjadi keesokan harinya sembara menemui Farida gadis cantik yang menjadi kekasihnya sembara berpamitan untuk sementara waktu dia akan pergi jauh meninggalkan wanita kekasihnya itu Farida adalah anak dari seorang pria bernama Raisman yang selama hidupnya selalu menganggap keluarga ibu Maryamah adalah musuh besarnya sembara dan Farida tidak menyadari ada sosok wanita yang mengawasi mereka dari kejauhan seorang wanita bernama Rosmina dia adalah bibiknya Farida melihat keponakannya masih berhubungan dengan sembara dia segera pulang dan memberitahu kepada Raisman mendengar kabar anaknya masih berhubungan dengan sembara lelaki itu marah dan tidak bisa terima anaknya masih berhubungan dengan anak dari musuh besarnya itu permusuhan masa lalu yang diawali dengan ditolaknya lamaran Raisman oleh Maryamah hal itulah yang menjadikan sakit hati dan menjadi dendam sepanjang hidupnya akhirnya Raisman menyuruh orang-orangnya untuk membunuh sembara dan membawa pulang Farida sementara itu sembara dan dan Farida yang masih asik chattingan romantis dikagetkan dengan kedatangan anak buah Raisman yang langsung menyerang dan mengepung sembara saat itu ilmu kanurakan sembara masih cetek hingga sulit menghadapi orang-orangnya Raisman tanpa ampun mereka terus menyerang sembara hampir saja sembara terbunuh tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan macan kumbang yang membuat anak buah Raisman segera kabur dengan luka di punggungnya sembara terus menjauh dari macan kumbang itu akhirnya sembara pun pingsan macan kumbang itu mendekati tubuh sembara melihat kejadian itu semua anak buah Raisman akhirnya pergi meninggalkan sembara mereka mengira macan kumbang itu pasti akan memangsanya setelah dianggap berhasil membunuh sembara Raisman memberikan sejumlah uang untuk hadiah kepada anak buahnya Farida melihat transaksi itu semakin emosi dan semakin membenci bibiknya sembara sepertinya dia sudah mulai sadar sembara mendengar suara kasihnya yang menangis sambil memanggil namanya pria tua ini bernama Datuk Panglima kumbang dia diutus oleh kakek jabat untuk melindungi sembara dialah jemaan macan kumbang yang tadi menolong dan menyembuhkan luka-lukanya dia juga yang menurunkan ilmu suara angin akhirnya pria tua itu pun pergi meninggalkan sembara sembara yang sudah masuk ke dalam hutan larangan disambut oleh kakek jabat kemudian dia meminta izin kepada kakek itu untuk menolong kekasihnya dulu setelah itu dia akan kembali ke hutan larangan tapi permintaannya ditolak rupanya batu besar itu menggiring sembara hingga masuk ke dalam goa yang membuatnya terkurung tanpa jalan keluar dalam perjalanan spiritualnya itu selain mendapat senjata ampuh cambuk kilat sembara juga mendapatkan ilmu kanuragan lainnya seperti acian kristal kaca dan juga acian selimut kabuk dalam kebingungannya mencari jalan keluar tiba-tiba saja sembara terlempar ke luar gua dan muncul kakek jabat yang langsung membawanya pergi dari hutan itu dalam perjalanan pulang ke rumah sembara ditemui oleh datuk Panglima kumbang si datuk meminta kepada sembara untuk membunuh seorang bernama Mardian karena dia adalah harimau jadi-jadian yang selalu haus saus merah dan akan memakan banyak korban singkat cerita sembara sudah berada di rumahnya dia menceritakan bahwa orang-orang Raisman lah yang mengeroyok dan coba membunuhnya pemuda ini bernama Basir dia adalah sahabat baik sembara Basir menceritakan bahwa Farida akan dikawinkan besok pagi kediaman calon mempelai wanita terlihat semua sibuk menyiapkan segala sesuatunya dari tukang dekor catering sampai tukang rias pengantin sudah siap semuanya tapi Rosmina si nenek cerewet masih aja belum puas dengan ramuan dari dukun dengan ramuan itu dia berharap nantinya Farida akan melupakan sembara dan yang diingat hanya cuma Mardian sementara itu di luar kamar terlihat Basir dan sembara mencoba memanggil Farida dari atas pohon pisang tapi sayang aksi mereka keburu ketawi oleh orang-orangnya Raisman dan pertarungan pun terjadi Raisman yang keburu muncul minta anak buahnya untuk menghentikan pertarungan sembara tidak percaya dengan penjelasan lelaki itu dia ingin mendengar dari mulut Farida secara langsung wanita tua itu pun memanggil Farida untuk keluar dan menemui sembara sembara-sembara masih tidak percaya dengan apa yang terjadi siang tadi dia yakin pasti ada sesuatu yang mengaruhi kekasihnya itu sebagai sahabat dekat Basir menawarkan diri untuk pergi ke rumah Farida dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sementara itu di rumah Raisman saat semua tamu sudah sudah pada pulang di kamar pengantin Mardian dan Farida sudah siap ambil posisi buka usaha baru saat Farida sudah siap tiba-tiba Mardian sudah berubah wujud menjadi harimau sementara Farida yang masih menunggu serangan dari Mardian kaget saat dia membuka matanya yang dia lihat justru seekor harimau wanita cantik itu segera lari keluar kamar mendengar suara gaduh Rosmina yang baru aja terbangun dia langsung menjadi korban terkaman harimau itu setelah menyerang Rosmina Mardian pun pergi sementara Raisman yang tahu kalau menantunya adalah seekor harimau jadi-jadian segera memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari harimau itu melihat keadaan sudah sepi Farida segera keluar dari persembunyian kemudian pergi meninggalkan rumahnya basir yang kebetulan sudah berada di TKP segera mengikuti sementara Raisman dan orang-orangnya terus mengikuti harimau jadi-jadian itu tapi sayangnya mereka kehilangan jejaknya di rumah sembara tampak Farida Ibu Maryamah dan Basir sedang membicarakan Mardian yang berubah wujud menjadi harimau sembara akan terus mencari Mardian agar korban tidak terus bertambah Farida sendiri masih bingung dengan kondisinya yang tinggal suaminya dia malah berlindung di rumah mantan yang ditinggalkannya dulu Farida menjelaskan bahwa dia terkena pengaruh minuman yang dicampur ramuan oleh bibinya yang membuat dia lupa dengan sembara dan hanya ingat nama Mardian Farida kembali pulang ke rumah mencari bibinya untuk menjelaskan semua yang telah dia lakukan terhadap dirinya akhirnya sembara pun pergi mencari Farida sementara itu kita lihat Farida yang sudah sampai di rumahnya melihat rosmina dia langsung meminta pertanggung jawaban wanita itu atas semua perbuatannya tapi sayang bibinya itu sudah berubah wujud menjadi manusia dari maudan langsung menyerang Farida sembara yang baru saja datang untuk menyusul Basir dan Farida akhirnya harus berhadapan dengan Raisman dan anak buahnya dan pertarungan pun terjadi melihat semua anak buahnya terkapar Raisman menyerang sembara dari arah belakang dan akhirnya pria yang hampir jadi mertuanya itu harus mengakui kehebatan sembara dalam perjalanan mencari Farida sembara tidak mendapat bisikan gaib bahwa dia harus pergi ke desa bernama kayu sebatang kita tinggalkan dulu sembara kita lihat Mardian yang sedang beristirahat di sebuah kubuk di pinggiran desa tak lama melintas seorang wanita yang merupakan salah seorang warga di desa itu saat wanita itu undak pergi Mardian dan kembali memanggilnya untuk minta sedikit air minum yang dibawahnya tapi naluri naluri harimaunya muncul dan kemudian gemparlah warga desa dengan ditemukannya mayat seorang gadis yang diserang harimau sembara yang kebetulan lewat penasaran dia minta izin untuk melihat bekas luka di tubuh mayat itu sementara itu Mardian sudah sampai di sebuah pengumunan besar rumah tua yang tidak terawat dan terlihat menyeramkan tanpa mengucapkan salam dia main masuk saja melihat kondisi perabotan yang sudah berantakan Mardian makin penasaran tiba-tiba semua perabotan rumah tangga bergerak sendiri dalam sekejap kondisi ruangan itu pun menjadi rapi dan bersih tak lama muncul sosok wanita tua menyeramkan dengan perawannya yang menjadi ciri khasnya dialah maklampir pengasuh setia nyai kembang pemilik rumah tua itu maklampir adalah pengasuh setia nyai kembang dan suaminya yang telah meninggal dia punya rencana untuk menghidupkan mereka kembali untuk melancarkan rencananya itu dia membutuhkan seorang lelaki dan wanita cantik untuk dijadikan tumbal kebangkitannya kembang dan suaminya dengan kekuatan ilmu hitamnya maklampir mulai mencari keberadaan gadis cantik melalui telapak tangannya setelah merapalkan mantra-mantra tiba-tiba telapak tangannya muncul videonya channel Indonesia vlog dengan kekuatan sihirnya malampir mulai memanggil nama Farida sementara Farida yang mendengar namanya dipanggil terus mencari sumber suara itu larangan bahasir tidak dihiraukan wanita cantik itu terus mengikuti arah suara yang memanggilnya hingga tibalah dia di depan rumah tua tempat maklampir dan nyai kembang berada karena takjub dengan rumah itu Farida berniat masuk kedalamnya maklampir yang melihat Farida pergi akhirnya cuma bisa senyum-senyum saja rencananya untuk menjadikan Farida pelengkap tumbal pun gagal kita lihat Mardian yang sudah tidak sabar bertemu dengan nyai kembang melihat fotonya saja cantik pasti aslinya lebih cantik begitulah kira-kira isi pikiran Mardian tiba-tiba Mardian dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang cantik ya dialah nyai kembang dan akhirnya mereka pun ah sudah lah Mardian yang lagi asik buka warung terpaksa harus berhenti karena suara maklampir yang memintanya kembang untuk kembali ke kamarnya kembali ke sembara yang masih mencari keberadaan harimau jadi-jadian bersama penduduk desa kayu sebatang Farida dan Basir yang sedang beristirahat di sebuah saun dari kejauhan Farida melihat sembara bersama penduduk yang datang menuju arahnya melihat Basir masih tertidur puas Farida pun segera sembunyi menghindari bertemu dengan si sebera sementara itu Mardian masih penasaran dengan nyai kembang dia terus mencari keberadaan wanita misterius itu maklampir meminta kepada Mardian untuk segera kembali ke kamarnya tapi lelaki itu begitu ingin menemui nyai kembang kesal dengan ulah Mardian nenek sakti itu langsung menjebloskannya ke dalam ruang bawah tanah rupanya Farida memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu Farida sudah berada di depan pintu rumah tanpa ragu dia langsung masuk saja tiba-tiba saja Farida dikejutkan dengan kemunculan maklampir dia mengatakan kalau nyai kembang ingin sekali bertemu dengannya kemudian malamir mengajak Farida ke kamarnya sementara itu Mardian yang masih terjebak di ruang bawah tanah terus berteriak memanggil nyai kembang Mardian mulai melancarkan gombalannya kalau dia sangat mencintai nyai kembang dan ingin menikahinya akhirnya mereka melanjutkan adegan buka warung yang sempat tertunda di malam kemarin tapi lagi-lagi maklampir malah datang terpaksa kegiatan itu pun tertunda lagi tanpa basa-basi malamir memintanya kembang dan Mardian mengulurkan tangannya eh ternyata selain berprofesi sebagai pengasuh nyai kembang maklampir juga bisa menjadi seorang penggulung ikan setelah resmi jadi suami istri nyai kembang membawa Mardian ke kamar pribadinya sesampainya di sana Mardian terkejut karena dia melihat sosok nyai kembang yang sedang terbaring dirancang dengan terus meminta tolong sukma nyai kembang masuk ke dalam raganya Mardian segera mendekati nyai kembang dan berusaha membangunkannya maklampir terlihat marah kepada Mardian Mardian kemudian meminta untuk membiarkan dia pergi dari rumah itu karena tidak mungkinlah orang yang masih hidup harus menikah dengan orang yang sudah mati ya kan tapi menurut maklampir bahwa darahnya dan darah seorang gadis akan mampu menyatukan sukma dan raga nyai kembang lebih terkejut lagi ternyata gadis yang akan dijadikan dan tumbal maklampir adalah Farida dengan sedikit sentuhan maklampir membuat Mardian tidak berkutik dan menuruti semua perkataannya setelah Mardian pergi Farida menanyakan apa maksudnya dengan upacara pemindahan sukma akhirnya nenek sakti itu memperlihatkan kepada Farida dimana sebenarnya dia berada kita kembali pada sembara yang sedang menjebak seekor harimau jadi-jadian setelah berhasil menangkap harimau itu tiba-tiba seorang penduduk desa datang dia mengatakan bahwa anda seorang penduduk yang dibawa oleh harimau jadi-jadian menuju ke rumah tua karena tahu itu adalah Mardian sembara bersama penduduk langsung menuju rumah tua itu singkat cerita mereka sudah berada di depan rumah tua itu sementara yang lain menunggu di luar sembara masuk kedalam dengan ilmu selimut kabut sembara masuk melalui lubang kunci pintu rumah itu di ruangan lain terlihat malampir sudah bersiap melaksanakan upacara pemindahan sukma dengan darah segar yang dibawa oleh Mardian setelah menyiramkan darah segar ke dalam kerangkanya Ikembang dan suaminya tiba-tiba saja kerangka mereka ditumbuhi kulit mak lampir tertawa gegirangan dong merasa upacaranya akan berjalan lancar Farida yang ketakutan dan terus berteriak sementara sembara yang sudah berada di dalam rumah tua itu terkejut mendengar suara teriakan Farida akhirnya upacara itu pun terhenti malah hampir mulai emosi dengan kedatangan sembara yang mengganggunya dan pertarungan beda generasi itu pun terjadi akhirnya Mardian dibebaskan untuk membantunya namun saat Mardian sudah berbah wujud menjadi harimau belang dia lari ketakutan karena melihat sosok sembara yang menyerupai macan kumbang Hai malampir terus menyerang dengan cahaya sinar-sinar yang keluar dari tongkat sihirnya sementara sembara melawan sinar-sinar itu menggunakan campuk saktinya di luar rumah pertarungan makin sengit mereka saling berbalas selangan di udara raga nyai kembang juga bangkit membantu malampir dengan sekali campukan saja jasad nyai kembang dan jasad suaminya akhirnya meledak malampir kembali menyerang sembara dia lemparkan tokat sihirnya tapi malah diledakkan oleh campukan sakti namun ternyata campuk itu belum mampu mengalahkan malampir bahkan ajian selimut kabut juga belum mampu melemahkan malampir justru sebaliknya sembara harus terlempar terkena ajian segoro geni yang dikeluarkan malampir akhirnya saat malampir terlengah sembara mengeluarkan ajian kristal kaca dari dadanya hingga membuat malampir terbakar dan kemudian mudah nggak tahan lihat gagahnya sembara Faridah pun langsung termihik-meihik minta dipeluk tak apalah walau janda yang penting cantik cuy demikian alur film misteri gunung merapi terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh